Intro Dengan menggambar, 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 menggambar Satu hari saya dapat kesempatan untuk ngasih lihat portfolio saya ke studio film Dan dari sana saya diberi kesempatan untuk bekerja di perfilman Kurang lebih mungkin 3,5 sampai 4 tahun ya Mulai dari yang kita sebut pitch, pitching Buat untuk kita mendapatkan dana untuk membuat film Tim dari story, dari cerita, juga tim dari art Bekerja sama dengan sutradara untuk memvisualisasi kurang lebih ceritanya bagaimana Jadi begitu sudah ada persetujuan dengan studio Kita bisa mulai produksi Hollywood Membutuhkan tim 400 sampai 500 orang Di bidang konsep art, visualisasi kurang lebih 10 sampai 15 orang Kalau misalnya seniman Indonesia misalnya ya Panji Koming, Dwi Kun Teroke dulu waktu saya muda Seniman dari berbagai mancanegara Itu banyak sekali sih Setiap pergi ke toko buku, kalau nggak ke perpustakaan selalu ada inspirasi baru ya Saya lebih tertarik, apalagi sekarang Saya lebih tertarik dari seni dan budaya Indonesia Dari situ aja inspirasinya udah lebih oke banget Daripada kalau misalnya lihat yang kontemporer sekarang Terus berkarya, terus berjuang Industri ini industri yang sulit ya Maksudnya ketat Maksudnya banyak orang, banyak sekali orang yang mau masuk ke dalam industri ini Tapi apakah ini benar-benar yang kamu mau lakuin? Apa? Bukan gitu Kalau misalnya benar memang kamu lakuin apapun si konnya Pasti kamu akan tetap mengerjakan seni gitu Itu bakal jadi bagian kehidupan kamu gitu Walaupun mata pencaharian kamu sendiri bukan dari bidang seni Terima kasih sudah menonton!